Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quata illa billah Selamat sekalian kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 260 Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan Memahami jati diri manusia Untuk memahami dan mengenal Tuhan Siapa yang telah menciptakan kita semua Kita telah melewati sejumlah episode Dan kita semakin mendapatkan gambaran Terkait dengan tiga lapisan diri manusia Secara anatomis kita telah membahas Diri manusia yang paling kasar yaitu badan Ada anatomi terkait dengan badan itu Yang dipelajari di dalam biologi Dipelajari dalam ilmu kedokteran secara anatomi Tetapi kemudian lebih lanjut kita Membahas terkait dengan anatomi jiwa Kita belum selesai membahas anatomi jiwa ini Karena itu saya lihat muncul berbagai pertanyaan Di dalam forum kita Berkomentar dengan segala macam Latar belakangnya Tetapi saya perlu menyampaikan bahwa Memang kajian terkait dengan anatomi jiwa ini Belum selesai Dan yang ketiga nanti Ujungnya adalah terkait dengan lapisan yang paling halus Yaitu yang disebut sebagai ruh Sahabat sekalian beberapa pertanyaan yang muncul Di dalam forum kita Akan kita bahas satu per satu Terkait dengan badan sudah kita bahas Terkait dengan jiwa sedang kita bahas Kemudian muncullah sejumlah pertanyaan Yang saya kira akan kita jawab satu per satu Dikarenakan memang setiap episode Kita hanya memiliki durasi kurang lebih 30 menit Nah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab satu per satu adalah Yang pertama ada yang mempertanyakan Kalau jiwa itu berada di otak Maka kaitannya jiwa dengan jantung Yang sering disebut sebagai hati Itu seperti apa? Hari ini kita akan membahas itu Dikaitkan dengan istilah di dalam Al-Quran Terkait dengan istilah hati Yang memiliki dua penyebutan Yaitu kolbu dan fuad Apa itu kolbu? Apa itu fuad? Dan bagaimana kaitannya dengan jiwa? Dan ketika dikaitkan secara anatomis Itu seperti apa mekanismenya? Pertanyaan lain lagi yang ada di dalam forum kita Ada yang mempertanyakan begini Pak Agus Kalau Pak Agus membuat analogi antara manusia dengan robot Dan kemudian menggambarkan secara mekanistik Tentang diri manusia Di mana jiwa yang ada di otak kita itu memiliki mekanisme Mengendalikan seluruh badan kita Melalui tiga mekanisme Yaitu yang pertama mekanisme hormonal Yaitu secara kimiawi Yang kedua adalah secara kelistrikan Yang disebut sebagai mekanisme neurotransmitter Dan yang ketiga adalah mekanisme radiasi Pancaran gelombang elektromagnetik Kalau kemudian manusia hanya digambarkan semacam itu secara mekanistik Lantas apa bedanya dengan robot? Sebetulnya sudah saya singgung di episode yang lalu Bahwa perbedaan manusia dengan robot Itu adalah pada kesadarannya Kalau dibahas secara anatomi memang mirip antara keduanya Badan robot adalah mesin yang kemudian kita bisa analogikan Dengan badan manusia yang bersifat fisikal Jasad Strukturnya sangat canggih dua-duanya Ya kurang lebih sama Tetapi benda mati Yang kedua pada robot ada yang disebut sebagai software Kalau tadi hardware Maka ada software sebagai fungsi Dari kinerja robot itu Pada manusia itu analoginya adalah jiwa Semacam software juga Karena bisa di install Sebuah skill kehidupan Baik itu secara motorik Secara akhlak Atau mental Atau moral Dan sebagainya Kejiwaan Bahkan keterampilan berpikir Dan sebagainya Itu bisa di installkan Melalui pendidikan Melalui pengalaman Melalui latihan Maka analoginya kurang lebih sama Jiwa itu kurang lebih sama dengan software Di dalam robot itu Tetapi yang ketiga Ini yang menarik Yang membuat dia berbeda Pada robot itu ada energi kehidupan Yang diambil dari listrik Bisa baterai Bisa listrik AC Dari PLN Dari PLN Atau sumber listrik Apapun Itu adalah robot Tetapi pada manusia Sumber kehidupan itu lebih kompleks Yang disebut sebagai roh Disinilah kemudian Letak perbedaan yang sangat mendasar Yang nanti akan kita kaji Di episode yang berbeda Terkait dengan kesadaran Robot tidak memiliki kesadaran Seperti manusia Yang memiliki kesadaran Sangat mendalam Nah kemudian Kaitannya dengan penciptanya Kalau robot Ujung-ujungnya Ketemunya dengan pencipta robot Yaitu manusia Tetapi Kalau manusia Ujung-ujungnya Akan ketemu pencipta manusia Yaitu Allah Azza wa Jalla Oke ini gambaran Yang bersifat umum Terlebih dahulu Nanti akan kita dalami Di episode yang berbeda Karena di forum kita Ada yang mempertanyakan Pak Agus ini Tidak konsisten Ketika menjelaskan Tentang jiwa Dimana jiwa itu Seharusnya Independen Tidak bergabung Tidak menyatu Dengan Badannya Dalam arti Jiwa itu adalah Pengendali Driver Sopirnya Sedangkan badan Itu adalah Kendaraannya Ibaratnya mobilnya Mestinya Jiwa itu Bersifat independen Oke nanti ini Akan kita kaji Di episode yang berbeda Karena terjadi Misleading Di dalam memahami Soal ini Inilah pentingnya Kita memahami Manusia Secara lapis Demi lapis Dan di akhirnya Nanti kita akan Membuat kesimpulan Secara komprehensif Dan secara Holistik Hari ini Kita masih akan Menjelaskan Bagian-bagian Yang penting Terkait dengan Anatomi jiwa Dimana Al-Quran Menggambarkan Bahwa jiwa Manusia Itu memiliki Bagian yang disebut Sebagai kolbu Diterjemahkan Sebagai hati Kemudian Dipertanyakan Hati itu Yang mana Apakah hati Itu jantung Apakah hati Itu liver Lantas Bagaimana Kaitannya Antara Otak Yang disebut Sebagai Representasi Dari jiwa Dengan Jantung Yang disebut Sebagai hati Dan kemudian Di Al-Quran Digambarkan Sebagai Kolbu Oke Sahabat sekalian Saya kira penting Bagi kita Untuk merujuk Terlebih dahulu Kedalam Al-Quran Al-Karim Untuk mendapatkan Klu Gambaran Bimbingan Terkait dengan Anatomi Jiwa itu Ada dua istilah Terkait dengan Hati Yang bersumber Dari dalam Al-Quran Al-Karim Yang pertama Yang disebut Sebagai Kolbu Yang kedua Yang disebut Sebagai Fuad Nah ini Seringkali Membuat Rancu Dikarenakan Ketika Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dua-duanya Disebut Sebagai Hati Tetapi Kalau kita Membaca Ayat-ayatnya Maka kita Akan mendapatkan Stressingnya Penekanannya Fokusnya Ke arah mana Meskipun Dua-duanya Mungkin Secara umum Bisa dikatakan Sebagai Hati itu Sahabat sekalian Terkait dengan Kalbu Itu ada Sejumlah Ayat Ratusan Bahkan Ayat Di dalam Al-Quran Yang menggunakan Akar kata Kolaba Jadi Kolbu Akar katanya Adalah Kolaba Yang bermakna Membalik Atau Kolaba Yukolibu Bolak Balik Jadi ada Sebuah proses Yang menggambarkan Dia mengalami Peristiwa yang Bolak Balik Nah ini menarik Istilah ini Ketika digunakan Untuk Menggambarkan Perasaan Yang ada Di dalam Diri Seseorang Dimana Kemudian Istilah ini Diadaptasi Atau Diadopsi Menjadi Kolbu Yang kemudian Diterjemahkan Sebagai Hati Tetapi Yang menarik Kata Kolaba Ini juga Digunakan Untuk Menggambarkan Berbagai Macam Peristiwa Atau Keadaan Atau Kondisi Kejiwaan Seseorang Yang berubah Mari kita Lihat Terlebih Dahulu Makna Akar Kata Dari Kolaba Ini Misalnya Yang disampaikan Allah Di dalam Surat An-Nur Ayat 44 Allah Mempergantikan Atau Membolak Balikan Malam Dan Siang Sesungguhnya Pada yang demikian Itu Terdapat Pelajaran Yang Besar Bagi Orang-orang Yang Mempunyai Penglihatan Atau Keilmuan Allah Menggunakan Kata Dia Allah Membolak Balikan Mempergantikan Tetapi Secara Terus Menerus Siang Malam Siang Malam Dipergantikan Secara Terus Menerus Maka Allah Menggunakan Kata Kolaba Itu Jadi Kita Mendapatkan Makna Disitu Bahwa Penggunaan Kata Kolaba Itu Adalah Menggambarkan Sesuatu Yang Berulang Bolak Balik Secara Terus Menerus Demikian Pula Di dalam Surat Al-Kahfi Ayat 42 Allah Menggambarkan Kata Kolaba Itu Dengan Secara Lebih Fisikal Membolak Balikan Tangan Wa Wauhito Bithamarihi Fa Asbaha Yukul Libu Kafaihi Ala Ma Anfa Fafiha Dan Harta Kekayaannya Dibinasakan Lalu Ia Membolak Balikan Kedua Tangannya Tanda Menyesal Terhadap Apa Yang Dia Telah Belanjakan Untuk Itu Yukul Libu Kafaihi Membolak Balikan Tangannya Jadi Ada Gambaran Bahwa Ketika Digunakan Kata Kolaba Maka Disitu Terjadi Sebuah Proses Yang Berulang Ulang Terutama Karena Ada Tasjid Kolaba Yukul Libu Menggambarkan Ada Peristiwa Berulang Yang Berbola Balik Dan Kemudian Menjadi Menarik Ketika Kata Kolaba Ini Digunakan Untuk Menggambarkan Sebuah Organ Jiwa Kita Yang Disebut Sebagai Hati Bahwa Dengan Menamakan Hati Kita Dengan Kata Kolbu Maka Disitu Digambarkan Ada Sesuatu Yang Berubah Yang Berbolak Balik Bisa Secara Fisikal Dan Bisa Bersifat Lebih Kepada Mental Kita Bisa Melihatnya Dalam Sejumlah Ayat Yang Menggambarkan Hati Dengan Menggunakan Kata Kolbu Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Ialah Mereka Yang Bila Disebut Nama Allah Bergetarlah Hati Mereka Dan Apabila Dibacakan Ayat-ayatnya Bertambahlah Iman Mereka Karenanya Dan Hanya Kepada Tuhan Mereka Bertawakal Ayat Ini Menarik Karena Mengaitkan Antara Keimanan Dengan Hati Yang Bergetar-getar Bahwa Ketika Seseorang Disebut Nama Allah Dibacakan Ayat-ayatnya Maka Bergetarlah Hatinya Jadi Sesungguhnya Istilah Kolbu Di dalam Ayat Ini Bergetar Hatinya Ketika Orang Beriman Itu Disebut Nama Allah Atau Mendengar Nama Allah Disebut Kalau Kita Lihat Di Ayat-ayat Yang Berbeda Maka Hati Kolbu Itu Digambarkan Fisudur Di Dalam Dada Ini Tentu Tentu Saja Sangat Menarik Dan Memberikan Klu Yang Sangat Jelas Kepada Kita Organ Segumpal Daging Di dalam Sedangkan Lever Juga Tetapi Dengan Getaran Yang Berbeda Ketika Cemas Ketika Gelisah Ketika Ketakutan Ketika Bahagia Terharu Dan Sebagainya Jantung Kita Hati Kita Akan Bergetar Seiring Dengan Perasaan Maka Ketika Kita Membaca Ayat Ayat Terkait Dengan Kolbu Maka Digambarkan Oleh Ayat Ayat Itu Terkait Dengan Fungsi Hati Dimana Di Dalamnya Terlibat Perasaan Dan Itu Mengarah Kepada Jantung Kita Segumpal Daging Yang Bergetar Getar Seiring Dengan Perubahan Perasaan Berbola Balik Bisa Sedih Bisa Gembira Bisa Senang Bisa Duka Bisa Terharu Gelisah Cemas Takut Dan Sebagainya Itu Akan Mengalami Gejolak Bahkan Digambarkan Secara Fisikal Itu Memiliki Irama Irama Denyut Jantung Itu Akan Berubah Seiring Dengan Perasaan Ketika Ketakutan Gelisah Emosional Marah Amplitudenya Akan Membesar Tetapi Ketika Dia Sedang Lembut Hatinya Sabar Ikhlas Tawadu Rendah Hati Dan Seterusnya Maka Akan Melembut Dan Yang Menarik Bentuk Gelombangnya Adalah Sinusoidal Bolak Balik Naik Turun Sinusoidal Dan Yang Kedua Secara Mental Menggambarkan Tentang Perubahan Kondisi Perasaan Kejiwaan Seseorang Lebih Kepada Perasaan Bukan Kepada Intelektualitasnya Di ayat Yang Berbeda Allah Menggambarkan Kolbu Ini Pada Orang-orang Yang Melakukan Zikir Doa Ingat Allah Menyambungkan Hatinya Dengan Allah Maka Getaranya Akan Menjadi Menentram Menjadi Lebih Tenang Digambarkan Oleh Allah Di dalam Surat Ara'at Ayat 28 Yaitu Orang-orang Yang Beriman Dan Hati Mereka Menjadi Tenang Dengan Mengingat Allah Ingatlah Hanya Dengan Mengingati Allah Hati Menjadi Tenang Ayat Ini Menarik Karena Mengaitkan Keimanan Ketenangan Ketentraman Secara Kejiwaan Dikaitkan Dengan Kolbu Yang Memiliki Dua Dimensi Itu Secara Fisikal Dia akan Bergejola Secara Semakin Menentram Gelombangnya Amplitudenya Menjadi Lebih Halus Lebih Lembut Tetapi Di sisi Lain Ada Perasaan Secara Mental Kejiwaan Juga Menjadi Lebih Tenang Menjadi Lebih Damai Menjadi Lebih Ikhlas Menjadi Lebih Sabar Ketahuilah Hanya Dengan Zikir Kepada Allah Ingat Allah Maka Manusia Akan Menjadi Tenang Menjadi Tentram Hatinya Nah Yang Menarik Di Ayat Yang Berbeda Allah Menggunakan Istilah Fuat Untuk Menggambarkan Hati Tentu Saja Karena Istilahnya Berbeda Maka Pemahamannya Penekanannya Tentu Berbeda Pula Meskipun Diterjemahkan Sebagai Hati Misalnya Yang disampaikan Allah Di dalam Surat Al-An'am Ayat 110 Dan Begitu Pula Kami Memalingkan Hati Dan Penglihatan Mereka Seperti Mereka Belum Pernah Beriman Kepadanya Pada Permulaannya Dan Kami Biarkan Mereka Bergelimang Dalam Kesesatannya Yang Sangat Ayat Ayat ini Sangat Menarik Karena Menggunakan Dua Istilah Sekaligus Allah Membolak Balikan Menggunakan Kata Kolaba Membolak Balikan Yang Biasanya Kata Kolaba Ini Dipakai Untuk Menggambarkan Hati Tetapi Hati Yang Dipakai Di Ayat Ini Menggunakan Kata Af Ida Jama Dari Kata Fuad Fuad Itu Adalah Hati Af Adalah Jama Dari Hati Karena Memang Menunjuk Kepada Mereka Tetapi Menariknya Adalah Allah Menggunakan Kata Wanukal Libu Af Idat Tahum Allah Membolak Balikan Bukan Kolbunya Tetapi Af Idah Atau Fuad Nah Kata Fuad Ini Dalam Berbagai Ayat Digambarkan Sebagai Kecerdasan Hati Atau Ada Yang Menyebut Sebagai Hati Nurani Jadi Seorang Itu Ditambah Lagi Abesorohum Yaitu Penglihatan Batinnya Nah Ini Menegaskan Kata Af Idah Itu Kaitannya Dengan Basor Dengan Penglihatan Hati Sahabat Semakin 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 Menarik Ketika Kita Mengkaji Lebih Jauh Kata Af Idah Atau Fuad Ini Dengan Fungsi Fungsi Panca Indra Sebenarnya Yang Melihat Itu Mata Ataukah Otak Yang Mendengar Itu Sesungguhnya Telinga Ataukah Otak Yang Mencium Yang Meraba Yang Merasakan Dengan Lidah Itu Sesungguhnya Panca Indranya Atauk Otak Maka Kita Akan Mendapatkan Kesimpulan Bahwa Yang Melihat Itu Bukan Mata Sesungguhnya Mata Itu Cuma Organ Sensorik Saja Tetapi Sinyal Sinyal Dari Luar Itu Berupa Sinar Atau Cahaya Elektromagnetik Masuk Ke Mata Sampai Ke Retina Kemudian Diubah Menjadi Sinyal Listrik Dilanjutkan Melalui Kabel Kabel Sarafi Menuju Ke Pusat Penglihatan Yang Ada Di Oki Pitelup Barulah Kemudian Seseorang Mengatakan Ia Melihat Sesuatu Yang Dilihatnya Itu Maka Melihat Itu Sesungguhnya Bukan Mata Tapi Melihat Itu Adalah Otak Mata Hanya Sebagai Sensor Saja Untuk Dilewati Sinyal Sinyal Yang Kemudian Diubah Secara Kelistrikan Secara Elektromagnetik Menuju Kepusat Pemahaman Penglihatan Sama Dengan Pendengaran Bukan Telinga Sesungguhnya Yang Mendengar Itu Mata Rusak Bisa Diganti Dengan Kamera Telinga Rusak Bisa Diganti Dengan Alat Bantu Dengar Tetapi Kalau Pusat Pendengaran Pusat Penglihatan Yang Rusak Maka Dia Tidak Bisa Mendengar Dia Tidak Bisa Melihat Meskipun Matanya Masih Bagus Telinganya Juga Masih Bagus Jadi Poin Pentingnya Sesungguhnya Yang Mendengar Yang Melihat Yang Merasakan Meraba Mengaromai Itu Adalah Otak Kita Dimana Otak Itu Adalah Representasi Dari Jiwa Kita Oke Sahabat Sekalian Ketika Ini Dikaitkan Dengan Fuat Maka Kita Mendapatkan Analogi Yang Sama Kolbu Itu Lebih Bersifat Semacam Sensorik Itu Dan Kemudian Dilanjutkan Kedalamnya Lebih Jauh Yaitu Ke Fuat Dimana Fuat Itu Fuat Itu Berada Di Otak Dikarenakan Jiwa Kita Memang Berada Di Otak Itu Otak Itulah Yang Merepresentasikan Jiwa Kita Dan Dialah Yang Melihat Mendengar Merasakan Mencium Mengaromai Dan Sebagainya Dan Sebagainya Maka Secara Ringkas Kita Bisa Mengatakan Kalau Kolbu Itu Menunjuk Kepada Jantung Dengan Dualitas Sifatnya Yaitu Getaran Fisikal Dan Perasaan Yang Tergambar Di Jantung Itu Tetapi Pemahaman Atas Getaran Itu Sesungguhnya Berada Di Otak Kita Yaitu Di Sistem Limbik Kita Jadi Fuat Itu Berada Berada Otak Menariknya Secara Anatomi Secara Medis Diketahui Ada Yang Disebut Sebagai Brain Heart Axis Ada Jalur Lorong Yang Menghubungkan Antara Otak Dengan Jantung Kita Setiap Peristiwa Yang terjadi Di Otak Kita Sinyal Sinyal Kelistrikan Baik Intelektualitas Maupun Emosional Perasaan Maka Dia Akan Langsung Terhubung Ke Jantung Kita Dan Seperti Yang Kita Bahas Di Episode Yang Lalu Mekanismenya Melalui Tiga Mekanisme Yang Pertama Secara Hormonal Itu Akan Mempengaruhi Jantung Kita Secara Kompleks Yang Kedua Secara Sinyal Sinyal Kelistrikan Apa Yang Terjadi Di Otak Kita Juga Akan Mempengaruhi Jantung Kita Dan Yang Ketiga Adalah Secara Radiasi Gelombang Elektromagnetik Maka Perasaan Itu Sesungguhnya Terjadinya Di Otak Di Sistem Limbik Memorinya Disebut Sebagai Amigdala Ketika Gejolak Perasaan Itu Terjadi Di Sistem Limbik Itu Maka Dia Akan Memancarkan Tiga Hal Itu Atau Tiga Mekanisme Itu Secara Hormonal Kemudian Secara Kelistrikan Lewat Sinyal Sinyal Atau Serabut Serabut Sarafi Dan Yang Ketiga Terpancar Secara Elektromagnetik Maka Emosi Itu Muncul Di Otak Emosi Marah Sedih Terharu Segala Macem Tetapi Kemudian Jantungnya Itu Ikut Berdebar Dikarenakan Memang Sesungguhnya Peristiwa Atau Perasaan Yang Terjadi Di Otak Itu Adalah Peristiwa Elektromagnetik Sinyal Sinyal Kelistrikan Hipotalamus Memerintahkan Kepada Kelenjar Kelenjar Yang Ada Di Kelenjar Pinial Maupun Yang Ada Di Pituitary Untuk Menghasilkan Hormon Ia Tetapi Secara Langsung Dia Menghasilkan Perubahan Sinyal Kelistrikan Dan Secara Langsung Menghasilkan Pancaran Radiasi Gelombang Elektromagnetik Semua Semua Kemudian Terrefleksi Di Jantung Itu Melalui Apa Yang Disebut Sebagai Poros Otak Jantung Atau Brain Heart Axis Nah Lebih Jauh Lagi Semakin Menarik Jantung Itu Memiliki Medan Elektromagnetik Otak Juga Memiliki Medan Elektromagnetik Tetapi Perbandingannya Itu Jauh Sekali Medan Elektromagnetik Di Otak Kita Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Yang Ada Di Jantung Kita Medan Listrik Jantung Itu Kurang Lebih 100.000 Kali Lipat Dibandingkan Dengan Medan Listrik Yang Ada Di Otak Sedangkan Medan Magnet Yang Ada Di Jantung Itu Kurang Lebih 5.000 Kali Lipat Dibandingkan Medan Magnetik Yang Ada Di Otak Tapi Kedua-duanya Bisa Diukur Yang Otak Itu Bisa Diukur Dengan Menggunakan Peralatan EEG Electroencephalograph Secara Kemagnitan Dan Secara Kelistrikan Jantungnya Juga Bisa Diukur Secara Kemagnitan Dan Kelistrikan Dengan EKG Atau ECG Elektro Kardiograf Tetapi Kelistrikan Yang Ada Di Jantung Itu 100.000 Kali Lipat Dibandingkan Dengan Di Otak Dan Secara Kemagnitan Yang Dijantung Itu 5.000 Kali Lipat Dibandingkan Di Otak Maka Secara Radiasi Elektromagnetik Kita Mendapatkan Gambaran Ternyata Jantung Itu Menjadi Amplifier Dari Otak Kita Semua Yang Terjadi Secara Elektromagnetik Di Otak Itu Akan Di Amplify Di Perkuat 100.000 Kali Lipat Secara Kelistrikan Dan 5.000 Kali Lipat Secara Kemagnitan Sehingga Ini Akan Memancarkan Denyutan Denyutan Yang Sebetulnya Sumbernya Ada Di Otak Tetapi Di Sini Di Amplify Menjadi Ribuan Atau Ratusan Ribu Kali Lipat Maka Perasaan Yang Sesungguhnya Terjadi Di Otak Itu Rasanya Jadi Di Dada Dikarenakan Denyutannya Itu Sudah Di Amplify Sedemikian Kuatnya Oleh Jantung Kita Maka Kalau Kita Merasa Sedih Merasa Terharu Merasa Gembira Merasa Segala Macem Dinamika Perasaan Itu Rasanya Ada Di Jantung Kita Dimana Denyutannya Akan Berubah Seiring Dengan Perasaan Itu Bahkan Kemudian Bisa Diukur Medan Elektromagnetik Jantung Itu Bisa Keluar Sampai Di Sekitar Kita Di Luar Tubuh Kita Ada Yang Satu Meter Ada Yang Dua Meter Bergantung Pada Kemampuan Atau Power Dari Seseorang Itu Otak Juga Memancarkan Jantung Juga Memancarkan Dua Duanya Memancarkan Medan Elektromagnetik Jadi Sahabat Sekalian Sampai Disini Kita Sudah Mendapatkan Gambaran Bahwa Jiwa Itu Sesungguhnya Ada Di Otak Dengan Medan Elektromagnetik Yang Relatif Lebih Lemah Dibandingkan Dengan Jantung Tetapi Fuat Itu Sumber Kecerdasan Dari Seluruh Jiwa Itu Memang Berada Di Otak Bukan Berada Di Jantung Lantas Apa Fungsi Jantung Fungsi Jantung Adalah Mengamplify Getaran Getaran Ada Di Otak Kita Menjadi Getaran Yang Lebih Kuat Secara Elektromagnetik Itu Munculnya Ada Di Jantung Kita Karena Itu Di dalam Al-Quran Sebutannya Dua Yang Diterjemahkan Sebagai Hati Yang Pertama Adalah Kolbu Segumpal Daging Di Dalam Dada Yang Bisa Bergetar Getar Seiring Perasaan Dan Yang Kedua Adalah Fuat Yaitu Kecerdasan Hati Dimana Ini Dikaitkan Atau Disetarakan Dengan Penglihatan Bukan Dengan Mata Juga Disetarakan Dengan Pendengaran Bukan Dengan Telinga Kalau Mata Dan Telinga Itu Sifatnya Adalah Fisikal Tetapi Kalau Penglihatan Dan Pendengaran Itu Sifatnya Adalah Fungsional Hati Yang Fuat Itu Adalah Fungsi Lebih Dalam Daripada Kolbu Yang Lebih Bersifat Fisikal Maka Kita Mendapatkan Gambarannya Dari Firman Allah Di Dalam Al-Quran Al-Karim Di Surat An-Nahl Ayat 78 Wallahu Ahrajakum Min Butuni Ummahatikum La Ta'lamuna Shay'au Wajalalakum Sam'a Wal Absara Wal Af'idah La Allakum Tashkurun Dan Allah Allah Mengeluarkan Dan Allah Kalian Dari Perut Ibu Kalian Dalam Keadaan Tidak Mengetahui Sesuatu Pun Dan Dia Memberi Kalian Pendengaran Penglihatan Dan Hati Atau Fuat Agar Kalian Bersyukur Wajalalakum Sam'a Wal Absar Wal Af'idah Jadi Allah Menalogikan Antara Pendengaran Dengan Penglihatan Dengan Hati Tapi Menggunakan Istilah Af'idah Yaitu Kecerdasan Hati Atau Fungsi Dari Kolbu Sahabat Sekalian Saya kira Kita cukupkan Dulu Sampai Disini Karena Durasi Insya Allah Di episode Berikutnya Semakin Kita Perdalam Terkait Dengan Anatomi Jiwa Kemudian Kepada Ruh Dan Akhirnya Bagaimana Menyambungkannya Kepada Allah Azza Wajallah Mudah-mudahan Allah Senantiasa Membimbing Kita Di atas Jalan Yang Diridainya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pointed Tepai Mari Ruh Mata Kepada Sampai